Untuk keempat kalinya, Singapura berhasil menjadi yang terbaik di Piala AFF yaitu pada Piala AFF 2012. Di partai final, Singapura mengalahkan Thailand dengan agregat 3-2. Dan berikut ini, adalah perjalanan Singapura di Piala AFF 2012. Di Piala AFF 2012, Singapura tergabung di grup B bersama Malaysia, Indonesia, dan Laos. Pertandingan pertama Singapura adalah melawan Malaysia. Pada pertandingan itu, Singapura berhasil menang dengan skor 3-0. Gol dari Singapura dicetak oleh Sahril Ishak menit 32 dan menit 38 serta Alexander Durik menit 75. Pertandingan kedua Singapura adalah melawan Indonesia. Pada pertandingan itu, Singapura menyerah dengan skor 0-1. Gol tunggal dari Indonesia dicetak oleh Andik Ferman Shah menit 88. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Singapura di babak penyisihan grup adalah melawan Laos. Pada pertandingan itu, Singapura memenangkan pertandingan dengan skor 4-3. Gol dari Singapura dicetak oleh Sahril Ishak menit 45 plus 1 dan menit 53, Hairul Amri menit 63, serta Fazrul Nawas menit 65. Sementara gol dari Laos dicetak oleh Sayafuti menit 21 dan menit 81 melalui titik penalti serta litidat menit 40. Dengan hasil 2 kali menang dan 1 kali kalah, Singapura menjadi juara grup B dan lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal, Singapura berhadapan dengan Filipina. Pertandingan leg pertama diselenggarakan di Filipina. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 0-0. Di pertandingan leg kedua yang diselenggarakan di Singapura, Tuan Rumah berhasil menang dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Singapura dicetak oleh Hairul Amri menit 19. Dengan agregat 1-0, Singapura lolos ke babak final. Di babak final, Singapura berhadapan dengan Thailand. Pertandingan leg pertama diselenggarakan di Singapura. Pada pertandingan itu, Singapura unggul lebih dulu lewat Fahruddin Mustafiq menit 10 melalui titik penalti. Thailand yang tertinggal kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat Adul Lasso menit 65. Setelah itu, Singapura berhasil mencetak dua gol lewat Hairul Amri menit 72 dan Bayi Haki Haizan menit 90 plus 1. Singapura pun menang dengan skor 3-1. Di pertandingan leg kedua yang diselenggarakan di Thailand, Singapura mengalami kekalahan dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Thailand dicetak oleh Kirati menit 45. Dengan agregat 2-3, Singapura berhasil menjadi juara piala AFF 2012. Terima kasih telah menonton!